Penyaluran kredit di kuartal ke-2 di tahun 2016 ini diprediksikan akan kembali meningkat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mulya Manhadad, memperkirakan kinerja penyaluran kredit akan membaik di kuartal ke-2 tahun ini. Sebelumnya, sejak akhir tahun lalu, penyaluran kredit terus melambat dan hanya mencapai 8,4% di bulan Maret lalu. Meski masih melambat, OJK optimistis bahwa penyaluran kredit akan bisa mencapai target di tahun ini. Sesuai dengan rencana bisnis bank, penyaluran kredit di tahun ini diperkirakan bisa tumbuh hingga 13%. Turunnya atau rendahnya pertumbuhan kredit triwulan pertama saya kira selain juga cyclical karena memang pada umumnya pada triwulan pertama masih rendah. Pola seperti ini juga kita saksikan di setiap tahun. Kita berharap tentu saja ada recovery sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kita perkirakan akan meningkat tahun ini. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tahun ini tentu saja akan meminta tambahan kredit yang lebih besar. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan kita dan juga sekaligus kita perkirakan triwulan ke-2, ke-3, dan ke-4 saya kira akan ada recovery dari pertumbuhan kredit. Terima kasih.